Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Suci Romadhon Semoga puasa kita di bulan yang penuh berkah ini Mampu mengaktualkan fitrah diri kita Menjadi ahamba Allah yang setia Dan sekaligus menjadi khalifah Allah di muka bumi Pemirsa, kasus COVID-19 melonjak di India Dan ini adalah sebuah risiko yang harus diambil Ketika Perdana Menteri Narendra Modi telah mencatat Perlunya orang memakai masker Karena meningkatnya infeksi yang mengkhawatirkan Namun selama beberapa minggu terakhir Saat berada di jalur kampanye Dia telah menyampaikan pidato di depan puluhan ribu pendukungnya Tanpa masker Satu kebingungan yang saya kira Akhirnya membuat rakyat India saat ini Berada dalam situasi yang sangat terburuk Terlebih lagi India dan umat Hindu Selalu dihasilkan pada festival Hindu Yang melibatkan jutaan orang Dan itu semua biasanya dilakukan tanpa masker Hari ini India telah melaporkan 161.736 infeksi virus corona baru Dan penghiduan itu adalah penghiduan tertinggi di dunia Sekali lagi Setelah kemarin India mencatat sebanyak 171 ribu lebih Dengan total infeksi 13 juta lebih orang Dan itu menggeser posisi Brazil Jadi India menempati posisi yang kedua Setelah Amerika Yang semula diduduki Brazil Kemudian digeser oleh India Ini salah satu prestasi dari India ini Nah Selama seminggu terakhir Rata-rata infeksi yang melanda di India Itu lebih dari 130 ribu per orang Kasus dalam satu harinya Dan jumlahnya korban ini sudah melampaui Brazil Dan menjadikan yang kedua setelah Amerika Dalam jumlah infeksi virus corona Inilah situasi-situasi terbaru Yang melihat bahwa tampaknya Pemerintahan BJP pimpinan Narindra Modi Yang sudah merasa cukup berhasil Tetapi sekarang diadakan pada situasi jauh Lebih tinggi dan lebih mengkhawatirkan Daripada gelombang pertama COVID-19 Yang melanda India yang lalu Ini gelombang kedua Yang hampir semua negara bagian India Menunjukkan peningkatan kasus Karena infeksi baru setiap hari Mencapai tingkat tertinggi Mencapai rekor lah Dan para ahli mengatakan Bahwa kesalahan langkah Yang berasal dari keyakinan pemerintahan India Ya yang sangat hinduis gitu ya Sangat Hindu ekstrim Bahwa pandemi telah berakhir Saat ini kembali menghantui negara itu Ya ini memang kadang-kadang Satu pejabat atau bagaimana sebuah pemerintahan Supaya tampak populer di hadapan publiknya Dia mencoba untuk melonggarkan sesuatu Tetapi itu bisa berakhir Dalam kasus yang ada di India Itu adalah sejenis genusida baru Ya Menurut dokter Vene Tabal Tidak ada yang memandang Bahwa pandemi akan berlangsung lama Ya Seorang yang ahli dalam mempelajari Sistem kekebalan di institut penelitian Dan pendidikan SEM India itu mengatakan kepada Associated Press ya Dan ketika infeksi mulai menurun secara drastis Di India pada bulan September Banyak yang menyimpulkan bahwa Yang terburuk telah berlalu Dan masker dan jarak sosial ditinggalkan Sementara pemerintah memberikan sinyal Yang beragam tentang tingkat risikonya Ada yang membolehkan Ada yang tidak Ya ada yang Ya tidak jelas yang ditangkap itu Dan ketika kasus-kasus mulai meningkat lagi Pada bulan Februari ini Pihak berunang dibiarkan Ya Tergesa-gesa Dengan beberapa mengatakan pesan yang Membingungkan Ya Pemerintah gagal Mengkomunikasikan resiko dari Maksudnya gelombang kedua virus corona Yang sangat mematikan di India ini Dalam 13 hari terakhir di bulan April ini India menghadapi situasi yang sangat buruk Kenapa? Karena 1,3 juta orang terinfeksi Hanya dalam 13 hari terakhir Itu bisa dikatakan ya sedikit di bawah Indonesia Yang 1,5 atau 1,6 juta Selama sejarah COVID-19 ya Dan pemerintah federal juga Ini Mengizinkan pertemuan besar Selama festival Hindu Yang hari ini Ya Seperti Kummela Festival Pitser Yang dirayakan di kota Hari Twardi Himalaya Dimana jutaan umat berendam Di sungai Gangga Setiap hari Jadi pemerintah yang berbahagia Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintahan Modi adalah Bahwa dia tidak berani Untuk menghentikan festival-festival Hindu Ada banyak ya Festival Hindu itu yang dirayakan oleh masyarakat Hindu di India Nanti bisa kita ringkaskan Berapa sebetulnya festival yang dihadiri oleh jutaan masyarakat Dan karena festival ini adalah festival yang hampir sepenuhnya itu karena agama Ya perayaan-perayaan keagamaan Ya terhadap dewa-dewa Hindu Maka biasanya memang dilakukan tanpa masker Karena masker mungkin adalah simbol yang tidak dikenal di dalam agama Hindu Dan karena itu ini yang menjadi persoalan Pemerintah Narendra Modi Yang bertumpu pada agama Hindu yang sangat ekstrim Pada akhirnya tidak mampu melarang Seperti perayaan Kum Melaini Yang dirayakan di kota Haritwardi Himalaya Dimana jutaan umat berendam di sungai Gangga Setiap hari dalam sekitar 10 harian Dan itu semua campur aduk Tidak ada jarak sosial Tidak ada yang pakai masker Dan semua Berenang begitu Karena apa? Karena mereka percaya bahwa berenang di sungai Gangga Dalam festival Kum Melak itu Akan melenyapkan atau melebur dari dosa-dosa Yang telah mereka lakukan itu Dan ini menjadi satu pemicu Sudah barang tentu ya Karena virus Corona ini tidak mengenal juga ritual Dan ketika ritual itu tanpa jarak sosial Kemudian juga orang bercampur aduk seperti itu Nanti kita akan buatkan linknya untuk bisa menyimak video itu Maka yang terjadi adalah Mungkin bencana kematian yang akan melanda Dan 170 ribu orang per hari dalam infeksi ini Itu bukanlah yang terburuk Yang terburuk belum berjalan Dan walaupun begitu Walaupun begitu Di kalangan para Orang-orang keyakinan Hindu yang sangat Sangat fanatik Seperti Tirat Singh Rawat mengatakan Bahwa imannya kepada para dewa akan mengatasi ketakutan terhadap virus Jadi imannya kepada para dewa akan mengatasi ketakutan terhadap virus Ini keyakinan-keyakinan yang imani saja Tetapi tidak peduli terhadap prosedur intelektual Yang mestinya diajarkan dalam setiap agama Inilah problem dari satu agama Yang mengabaikan kecerdasan umat manusia itu Ya ada juga agama lain yang mengatakan seperti itu Imani saja, gak usah dipikirkan Nanti virus itu akan dimakan oleh para dewa itu Dan ini situasinya menjadi sangat berbahaya Karena lusinan kota besar dan kecil Itu pada berbondong-bondong penduduknya untuk datang ke sungai Gangga Mereka berenang di sana Dan itu sudah barang tentu akan menjadi hotspot baru Virus corona merebak dengan begitu cepatnya itu Ada juga festival yang lain yang sebetulnya Sangat membuat kerumunan yang luar biasa adalah Festival Ganesh atau Festival Ganesha Caturti Selama 11 hari yang paling spektakuler Menghormati kelahiran dewa berkepala gajah Hindu yang tercinta Ini sama seperti kayaknya Ganesha ini Kayak logonya Universal Hour Institute Teknologi Bandung Dan di India dia diperingati sebagai dewa gemakmuran Dewa Ganesha Awal festival ini melihat patung Ganesha yang besar Dan dibuat dengan rumit Dipasang di rumah-rumah dan podium umum Yang kemudian didekorasi dengan indah Patung-patung itu disembah setiap hari selama festival Yang melibatkan banyak orang Di hari terakhir mereka diarak di jalanan Diringi dengan nyanyian dan tarian Lalu ditenggelamkan di laut Yang kemudian itu membuat masyarakat di Mumbai Hampir semuanya tumpah ruah di laut Dimana patung Ganesha itu sering berjalan Dijalankan itu Yang berikutnya misalnya adalah festival Navarartri Atau Durga Puja dan Dusera Ini juga festival yang melibatkan masyarakat yang luas Karena berlangsung selama sembilan malam Untuk menghormati Dewi Durga dalam semua inkarnasinya Jadi sepuluh hari disebut sebagai Dusera Hari yang kesepuluhnya disebut sebagai Dusera Merayakan kekalahan Raja Iblis Oleh Dewan Ram dan Dewa Monyet Hanuman di India Utara Jadi ini cerita-cerita tentang Ramayana Dimana Raja Dewa Rama itu mengalahkan Raja Iblis dari Ravan itu Ini masih banyak sekali festival-festival yang ada di India Yang memang melibatkan jutaan orang Dan itu tidak hanya berlangsung hanya sekali Misalnya juga misalnya adalah festival Onam Festival terbesar tahun ini di negara bagian Kerala misalnya Di India Selatan Ini adalah festival panen yang panjang Menandai kembalinya Raja Mahabali yang mistis Dan ini menampilkan budaya dan warisan negara bagian yang ada Semua ini menunjukkan satu situasi Dimana rakyat India yang cukup religius sebetulnya Karena rakyat India itu hampir setiap hari mengadakan ritual Ada ritual yang digelar secara sosial Ada ritual untuk sekala rumah tangga Ada yang kecil-kecil ya Jadi nyembah, memberikan sesaji dan lain sebagainya Sama lah seperti Hindu di India Tetapi yang membedakan adalah Ketika ritual-ritual itu melibatkan jutaan orang Seperti misalnya mandi bersama di sungai Gangga Mungkin kalau masyarakat Hindu di Indonesia Tidak bisa mandi bersama di sungai Gangga Karena sungai Gangga itu tidak ada di Indonesia Yang itu malah seduluh beruntung lah Hindu yang ada di Indonesia tidak merayakan itu Tetapi bagi masyarakat Hindu Yang jutaan jumlahnya kemudian mandi di sepanjang sungai Gangga Sungai Gangga bisa dikatakan sungai terbesar di India Tetapi sekaligus juga sungai yang paling polusif Polusi airnya itu luar biasa Kenapa? Karena di situ juga dipakai pembakaran jenazah Atau mayat-mayat dari Hindu Kemudian dilempar ke sungai itu Untuk apa? Dalam kepercayaan Hindu Siapa saja yang tersentuh dengan air Gangga Maka dosa-dosanya dihilangkan Diampuni begitu Itu menurut kepercayaan Hindu Dan karena itu memang Apa yang terjadi di India hari ini adalah Pertaruan besar pemerintahan BJB Berarti Ajanatan Partai Pimpinan Rindamodi Apakah dia bisa lolos dari COVID-19 itu Atau India akan meruntuh Karena memang tidak bisa dibendung lagi Kalau misalnya jumlah rata-rata hariannya itu adalah 130 ribu Sudah sampai ada yang satu hari itu sampai 171 ribu Dan ini dikatakan belum yang terburuk Bisa dilihat bahwa saat ini dengan adanya festival Mandi bersama di sungai Gangga Yang melibatkan jutaan orang Bisa diperkirakan bahwa dalam hari-hari yang akan datang Betul-betul itu merupakan malapetaka bagi masyarakat India Sebenarnya pemerintahan India itu sudah Menyetujui beberapa vaksin Yang disuntikkan dan dalam jumlah yang relatif cukup banyak Tetapi karena banyak juga penduduknya Hampir 1,4 miliar jiwa atau populasi di India Yang divaksin itu belum sampai 100 juta Atau banyak yang belum divaksin Dan semua itu merayakan dalam perayaan yang luar biasa Untuk mengikuti festival dan ritual agama Hindu Yang memang menjadi keyakinan dari masyarakat India tersebut itu Delima yang sangat berat bagi pemerintahan Narendra Modi Adalah karena dia berhadapan dengan para pendukungnya sendiri Kalau dia agak keras terhadap pendukung itu Misalnya melarang orang Untuk menyelenggarakan satu festival Hindu Maka bisa dipastikan bahwa Partai Baratia Janatan akan keok Di dalam pemilihan umum yang akan datang Itu berbeda dengan satu kasus Yang dulu pernah kejadian Dimana ada sekelompok orang dari masyarakat Islam Yang berkumpul gitu ya Jumlahnya mungkin hanya seribu atau berapa Tidak sampai jutaan Tidak sampai sepuluh ribu apalagi jutaan Itu saja kumpul seperti itu Dituding oleh pemerintahan India Sebagai terorisme COVID-19 Karena apa? Karena kerumunan yang sejumlah seribu orang itu Dianggap akan menjadi hotspot virus corona yang akan menyebar di India Namun ketika agama Hindu itu sendiri Rakyat Hindu itu sendiri merayakan festivalnya Dan berkumpul berhari-hari berenang bersama Dengan 2 juta lebih orang yang berkumpul di sungai Gangga itu Sekalipun dia akan menjadi hotspot baru Pasti Narendra Modi atau pemerintahan Baratia Janatan tidak akan mengatakan bahwa itu adalah teroris Inilah delima-delima besar yang dihadapi oleh Narendra Modi Dan tampaknya Memang tidak mampu dan tidak mau untuk menyetop festival yang ada di India Dan apa artinya itu? Itu adalah bencana kemanusiaan yang paling tinggi Atau bahkan itu bisa disebut sebagai genosida terhadap masyarakat Hindu itu sendiri Kita tidak tahu apa yang akan segera terjadi di India Ketika negara ini dengan populasi 1,4 miliar ini Kemudian melunjak COVID-19-nya yang tidak terbendung lagi Itu ibaratnya seperti kobaran api yang dengan mudah untuk melalap seluruh masyarakat India itu Bila itu fekwal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh